Sambil menunggu Bapak Ibu kami juga mempersilahkan Untuk dapat sembari Mengambil coffee break di foyer Di depan ruangan ini Namun agar dapat segera kembali Ke ruangan ini Untuk mengikuti presentasi lanjutan Terima kasih Bisa dimulai Mbak ya Waktunya Silahkan Bapak Terima kasih waktunya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Eka Kusjiandra Yang mendampingi konsultannya RP3 Khususnya untuk BPDES Paluposo Di Output 2 Yang khusus untuk rehabilitasi Dan agroforestry Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ancum dan Pak Nur Tentang pengalaman di lapangan Di sini saya akan Coba untuk menarik Sebuah kesimpulan Dan beberapa proses pembelajaran Yang akan kita Adopsi Atau kita usulkan Menjadi sebuah Proses kebijakan Yang nanti Akan ditulis dalam bentuk Nota akademik Atau naskah akademik Mungkin Kita bisa diskusikan Lebih lanjut Terima kasih Lanjut Seperti yang sudah Dijelaskan Pak Ancum dan Pak Kepala Balai Pak Kepala Balai Dan Pak Nur Rahmat Saya menarik Ada empat fase Sepertinya di FP3 Yang pertama adalah Fase kita mulai Starting Pada tahun 2017 Ini kita mulai Proses Penyesuaian Pengabungan Antara semua Pihak Di sini ada IC Ada PA PIU Dan Pelaksanaan-pelaksanaan Di lapangan Namun Pada fase berikutnya Sekitar tahun 2018 Di Paluposo ini Ada gempa Sehingga proses Yang kita bangun Terfokus pada gempa Pada waktu itu Data Kegiatan terhenti Karena kantor-kantor Juga Hancur Tidak memungkinkan Secara Simultan Untuk mengerjakan Kegiatan Di FP2 ini Tetapi Dengan Kondisi Yang mulai Slow tadi Pada tahun 2021 Ada audit Spesial Dan beberapa data Tidak kita temukan Lalu kegiatan Juga banyak Yang terhenti Banyak hal Sehingga Dengan Dukungan dari PA Dengan Teman-teman semuanya Kita berusaha bangkit Untuk memperbaiki Sensus Memperbaiki audit spesial Satu pelajaran yang menarik Pada audit spesial ini Nanti akan kita bahas Ada pembelajaran Bahwa kita Diminta untuk Pengembalian uang Yang dalam jumlah Tidak sedikit Padahal kita merasa Sudah melakukan Pekerjaan tersebut Ternyata memang Record tidak kita bisa Buktikan Dan ada beberapa hal Yang nanti Ini jadi suatu Pembelajaran Untuk Yang akan kita tulis Dalam sebuah Nasrah akademik Lalu Ada perbaikan Kita berusaha Men-sensus ulang Tanaman itu Tidak diambil Sensus Intensifah sampling Tetapi Benar-benar 100% Kita datangin Kita cari tanamannya Dan itu Ketemu tanaman kita Lalu ada Close audit Kita sekarang Memasuki fase Close audit Close audit ini Fase kita Selanjutnya Dan kita akan mempunyai Pembelajaran Evaluasi Dan ini adalah fase Sekarang Asset strategi Lalu Lanjut Mas Ini adalah Filosofi yang kita Bangun dari awal Yang pertama adalah Sylvie culture Intensif Tadi mungkin sudah Dijelaskan Contoh-contohnya Di lapangan Konsep ini Ini kita Dengungkan Dan kita harapkan Sylvie culture Intensif ini Bisa masuk Dalam kebijakan Karena Sylvie culture Intensif ini Mengadop Bagaimana Kita memilih Menyatukan Pemulihaan Pohon Lalu memilih Sylvie culture Dan mengendalikan Pengendalian Hama penyakit Di peraturan P23 Itu hanya Tertulis Pemulihaan Pohon Tetapi tidak Ada Yang jelas-jelas Menyatakan Sylvie culture Intensif Lalu Bermitra Bermitra ini Kita bermitra Pada masyarakat Kita Utamanya disitu Oleh karena itu Nanti di depannya Akan saya jelaskan Bahwa Masyarakat ini Bisa kok Contohnya Membuat kompos Dengan baik Bisa kok Mereka itu Membuat tanaman Dengan baik Ini bisa kita Buktikan Lalu kita berpikir Sebuah kebelanjutan Mengidentifikasi Pola Sylvie culture Dan agroforestry Yang ada di lapangan Dan menumbuhkan Rasa memiliki Ini yang Akan kita bahas Juga nanti Semua ini Terangkum dari Pemberdayaan Masyarakat ya Yang kita Namakan Bersama masyarakat Kita akan Melakukan Ini semuanya Lalu Next Sebelumnya Dasarnya Adalah Setelah ini Adalah Pemberdayaan Masyarakat Ini adalah Yang penting Buat kita Lalu Suksesi Suksesi terencana Ini artinya Kita tidak Membiarkan Di satu lokasi Langsung Menanam Apa jenisnya Karena tadi Diceritakan Sama Teman-teman Di BPDAS Kita harus Mengidentifikasi Dulu Misalkan Tanaman Di satu lokasi Yang kita Identifikasi Harus Kita ada Pembelukaran Kita Belukarkan Tetapi Kalau Disitu Sudah ada Tanaman Kebunnya Mungkin harus Kita kasih Tanaman Bawah Dan Tanaman Pohonnya Dan Yang ketiga Selalu Saya Sampaikan Pola Sivik Kutu Intensif Ini Menjadi Sangat penting Dan Akan Kita Masukkan Dalam Sebuah Kebijakan Lalu Ini Ada Strateginya Kita Waktu itu Mempelajari Dari Yang Diceritakan Dan Pengalaman BPDAS Ada Sebuah Proses Yang Namanya Prakondisi Prakondisi Ini Ada Di dalam P23 Tetapi Waktunya Dimulai Dari ET Bukan T Atau P Min 1 Jadi Nanti Saya Jelaskan Saya Pengalaman Kita Ini Dibutuhkan Waktu Selama 2 Tahun Kenapa Karena Dalam Waktu Sebelumnya Kita Akan Mengidentifikasi Masyarakat Bagaimana Pola Pemberdayaannya Bagaimana Kita Memilih Tanamannya Lalu Pada Saat Ada Proses Pemberdayaan Disini Kita Terakukan Pola Surve Intensif Dan Monitoring Ini Harus Kita Rancang Dari Awal P P Min 2 Apabila Itu Dilancar Dari P Min 1 Ini Sangat Terburu-buru Dan Hasilnya Kurang Maksimal Lalu Ini Adalah Proses Rehabilitasi Yang Akan Kita Usulkan Dari Proses Pembelajaran Yang Ada Prakondisi T Min 2 Lalu Sosialisasi Lalu Penanaman Pemeliraan Dan Penanaman Ada Pemeliraan Dan Penanaman Dan Penanaman Saya kasih Gambaran Singkat Dulu Sebelum Saya Jelaskan Prakondisi Ini Ini Semuanya Prosesnya Melibatkan Masyarakat Basiknya Adalah Pemberdayaan Masyarakat Prakondisi Kenapa Timin 2 Karena Disitu Akan Melakukan Kalau Di Indonesia Padyatapa Dengan Isilah FB Tetapi Padyatapa Disitu Adalah Menceritakan Sebetulnya Bt. Bidas Akan Datang Ke Suatu Lokasi Dia Akan Menceritakan Tujuannya Dulu Tidak Memaksakan Masyarakat Membentuk Kelompok Sehingga Kelompok Ini Akan Berpikir Akan Ikut Atau Tidak Dalam Suatu Kegiatan Ini Akan Terbentuk Nanti Dalam Prakondisi Ini Lalu Polanya Kita Akan Mengidentifikasi Tadi Yang Cintakan Pak Nur Ada Tanah Kosong Tanah Tanah Ada Kebun Atau Tanah Atau Kondisi Apapun Ini Di Timin 2 Kenapa Timin 2 Persiapan Untuk Membuat Lantek Sehingga T1 Ini Ada Pembuatan Lantek Di situ Yang Besarnya Plus Membuat Masyarakat Mulai Menyiapkan Penanaman Mulai Menyiapkan Persemean Kompos Dan Proses Pembelajaran Atau Peningkatan Kapasitas Ada Di Timin 1 Kalau Sekarang Yang Terjadi Tidak Ada Timin 2 Di Kegiatan Timin 1 Ini Membaru Membuat Rantek Padahal Halusnya Rantek Yang Ada Di Dalam DIPA Ini Akan Meng Cover Tentang Sebuah Kondisi Ekologi Sebuah Kondisi Tanaman Di Situ Sebuah Kondisi Sosial Di Situ Harus Tercover Semuanya Sekarang Tidak Seperti Itu Bukan Salah Tapi Mungkin Ada Ini Adalah Proses Pembelajaran Yang Harus Kita Hadapi Setelah Proses Terjadi Di Timin 1 Baru Penanaman Penanaman Ini Sekarang Yang akan Terburu-buru Apabila Masyarakat Tidak Membuat Tanaman Persemean Pembuat Persemeannya butuh Satu tahun Kita Mengerti Semuanya Itu Menyiapkan Lahan Dan Semuanya Sehingga Inilah Awal Pertama Kali Kita Diaudit Yang Terjadi BPDAS Tidak Melanggar Tetapi Tanaman Ini Belum Jadi Saatnya Ditanam Karena Memang Ada Proses Lanya Satu Tahun Antara Penanaman Dan Persiapan Sehingga Ada Sesuatu Hal Disitu Secara Secara Bukan Secara Administrasi Di Lapangan Tidak Sesuai Dengan Administrasi Saya Ceritakan Sekilas Contohnya Di Rehabilitasi Ada Peraturan Nomor Di P23 Kalau Tidak Salah Halaman 50 Berapa Itu Nanti Di Metrik Itu Saya Sampaikan Contohnya Di Rehabilitasi Pancum Juga Pasti Tahu Disitu Tertulis Masyarakat Itu Dibagi Minimal 30 Hektare Per Orang Dalam Satu Kelompok Kalau Kita Melihat Gambar Kayak Tadi Pancum Gambar Yang Kayak Di Lokasi Kita Yang Ada Kering Ada Tidak Bisa Apa-apa Harus Menanam Masyarakat Tidak Akan Mau Kalau Dibagi Di 30 Hektare Di Puncak Gunung Sehingga Yang Terjadi Masyarakat Akan Membawa Tanaman Itu Turun Ke Bawah Dekat Dengan Lokasi Mereda Dan Menanam Disitu Masalahnya Bukan Tidak Berhasil Dan Berhasil Tapi Memang Kondisinya Tidak Dipersiapkan Dalam Ada Di Bawah Jadi Hidup Tetapi Di Bawah Posisinya Kalau Prosesnya Kayak Tadi Yang Tergambar Harus Mengalami Suksesi Itu Membutuhkan Waktu Yang Lama Lagi Sehingga Dari Gambar Ini Ada T1 T2 T3 Ini Proses Menanam Terus Bukan Replanting Atau Menyulam Kenapa Kalau Kita Membuat Suksesi Misalkan Di Satu Kondisi Nanti Dibawahkan Saya Cerita Ditemukan Kondisi Yang Memang Tidak Ada Apa-apa Alang-alang Yang Terjadi Di T1 Ini Harusnya Mereka Menanam Tanaman Pionir Kalau Dianggap Itu Harus Hidup Semuanya Ya Tidak Bisa Untuk Menjadi Hutan Mungkin Menjadi Hutan Pada T3 T4 Sehingga Disitu Ada Proses Menanam Terus Ada Pemeliharaan Ini Menyulam Dan Menanam Pemeliharaan Menanam Karena Harus Bertahap Ini Yang Kita Harus Saya Minta Tolong Ngobrol Sama Bu Yati PA Sepakat Untuk Kita Mengabungkan Semua Tokoh-tokoh Yang Disini Untuk Membantu Kita Memikirkan Hal Ini Dari Segi Hukum Dari Segi Scientist Dari Segi Praktisi Itu Jadi Satu Lanjut Ini T-min Dua T-min Satu Ada T-min Satu T-min Dua Ini Ada Prakondisi Ini Menekan Pada Kegiatan Pengenalan Tentang Kegiatan Yang Menitib Beratkan Pada Pola Pemberdayaan Masyarakat Terutama Tentang Kelembagaan Kondisi Lahan Dan Motivasi Untuk Memiliki Serta Kebelangsungan Kegiatan Tersebut Ada Beberapa Yang Saya Sampaikan Poin Satu Sampai Delapan Namun Mungkin Bisa Dirubah Nanti Akan Kita Diskusikan Yaitu Tujuan Kegiatan Pembangunan Hutan Masyarakat Harus Memahami Tujuannya Saat Sebelum Dibuat Kelompok Mereka Harus Memahami Sehingga Masyarakat Yang Bergabung Dalam Kelompok Ini Mengerti Apa Tujuannya Lalu Yang Kedua Membaru Membentuk Kelompok Yang Ketiga Mengidentifikasi Ekologi Urusan Dengan Ekologi Mereka Harus Kita Harus Mengerti Pola Apa Yang Akan Terjadi Seperti Contoh Di Gambar Sebelah Ini Pola Yang Kita Temukan Ada Pola Yang Area Rehabilitasi Itu Hanya Di bawahnya Ini Ditanam Kentang Tapi Kita Rehabilitasikan Yang Kedua Ini Harus Padang Alang Yang Ketiga Di bawah Ada Tanaman Yang Hanya Kakau Yang Dibawahnya Lagi Jagung Kalau Kita Menyamakan Hal Ini Harus Kita Tanami Pohon Tidak Akan Hidup Sehingga Masyarakat Emang Harus Kita Bentuk Kita Datangi Satu Persatu Mereka Di Posisi Mana Urusan Ekologinya Sehingga Kita Lanjutkan Dengan Identifikasi Ekologi Untuk Mengusulkan Lahan Lalu Kita Review Status Lahannya Apakah Status Lahannya Ini Bertumbangan Dengan Dengan Status Lahan Yang Dalam Kawasan Di Di Luar Kawasan Lalu Kita Membentuk Kelompok Pembentukan Kelompok Tadi Udah Maaf Terulang Pengumpulan Data Entitas Ini Menjadi Satu Hal Yang Penting Berapa Perempuan Berapa Laki Laki Karena Ini Sangat Penting Buat Kita Lalu Kita Baru Memasuki Proses Strategi Pembayaran Masyarakat Dan Pola Silvikutur Yang Harus Dipahami Oleh Masyarakat Lanjut Ini Adalah Pola Prokredit Yang Sudah Kita Lakukan Kita Berulang Ulang Contohnya Adalah Mengajak Masyarakat Mau Atau Nggak Dan Itu Terlihat Lembaran Kita Buatkan Pola-pola Silvikuturnya Dia Bisa Memilih Dan Mungkin Mereka Juga Enggak Paham Lalu Ini Adalah Pola Yang Kita Diskusikan Ini Mereka Akan Bercerita Pengen Menanam Apa Ngomong Aja Semuanya Tetapi Kita Ada Punya Metrik Partisipatif Dan Sesuaikan Dengan Kondisi Mereka Lalu Ini Adalah Salah Satu Rantek Yang Kita Buat Kita Modifikasi Pada Temen 2 Mereka Membuat Gambar Seperti Ini Sekarang Sketsa Ini Dilakukan Di Kita Dibantu Oleh NGU Lokal Terus Dibantu Oleh Teman Teman Di Sosial Sehingga Mereka Memunculkan Hal Seperti Ini Mereka Paham Posisi Mereka Harus Menanam Apa Misalkan Menanam Pisang Coklat Durian Dengan Jumlah Yang Ada Ini Baru Proses Awal Dasar Inilah Di Temen 2 Akan Dijadikan Nanti Masuk Temen 1 Membuat Rantek Lanjut Dari pengalaman kita Yang Tadi Diceritakan Pak Nur Rahmat Dan Ini Representatif Dengan Kondisi Yang Marjinal Lalu Ada Tanaman Perkebunan Dan Ada Tanaman Yang Berisi Babuhan Saya Pikir Ini Berawal Dari Palu Poso Tetapi Bisa Menjadi Sebuah Acuan Di Tempat Lain Karena Mungkin Ini Aja Yang Ada Di Di Tipe Ekologinya Atau Yang Apa Di Sekitar Kita Tipe Ekologi Ini Adalah Istilah Nanti Direview Dan Dikoreksi Pak Profesor Kudi Profesor Nur Haini Sehingga Ini Dasar Dari Memuncurkan Kita Untuk Berinovasi Dan Akan Kita Masukkan Menjadi Sebuah Kebijakan Lagi Next Lalu Temin Satu Temin Satu Ini Adalah Satu Tahun Sebelum Penanaman Masyarakat Akan Membuat Persemean Dan Membuat Kompos Selama Ini Saya Tidak Tidak Anti Terhadap Membeli Bibit Dari Luar Tetapi Pemberdayaan Masyarakat Memang Kita Galakkan Dan Masyarakat Memang Dia Akhirnya Bisa Membuat Bibit Sendiri Sebuah Kebelangsungan Saat Nanti Kita Tidak Akan Di Situ Dan Saat Mungkin Bipida Sudah Menyelesaikan Penanaman Di Daerah Tersebut Masyarakat Sudah Pandai Membuat Persemean Persemean Bahkan Yang kita Buat Persemean Permanen Tidak Dari Yang Sebentar Jadi Dan Rusak Tapi Semi Permanen Disini Mulai Membuat Rantek Rantek Temin 1 Ini Sudah Sesuai Dengan Yang Di P23 Namun Saya Mundurkan Yang Tadi Di Temin 2 Menjadi Dasar Untuk Membuat Rantek Ini Sehingga Rantek Itu Tidak Disamakan Semuanya Misalkan Tanaman Itu Harus Ditanam Semuanya Yang Terjadi Gini Di Dalam P23 Ada Tulisan Di Rehabilitasi Itu Tanaman Antara 800 Sampai 1100 Mau Dikoreksi Tapi Ada Disitu Kalau Kita Tidak Mengevaluasi Awalnya Tanaman Yang Kalau Dilahan Kosong Bisa Seperti Itu Tetapi Kalau Lahannya Ternyata Tidak Kosong Dan Memang Itu Mereka Akan Memindahkan Tanaman Sendiri Nah Inilah Sebetulnya Yang Kita Susah Untuk Menelusuri Yang Kedua Udah Di Beberapa Tempat Yang Menurut Peta 10 Tahunan Lahan Tersebut Teridentifikasi Kritis Tapi Masyarakat Menganggap Itu Tidak Kritis Karena Masyarakat Memang Hari-hari Disitu Dia Merasa Ada Satu Lokasi Yang Kritis Yang Mereka Pindahkan Sendiri Nah Inilah Fenomena Ini Saya Memunculkan Timin Dua Untuk Benar-benar Membuat Tantek Ini Sesuai Dengan Kondisi Lalu Ada Pembuatan Peta Kerja Artinya Ada Sebuah Peta Yang Disepakati Oleh Masyarakat Dan Kita Waktu itu Mereka Akan Bekerja Di Situ Lalu Tanamannya Jumlahnya Berapa Ini Ada Peta Kerja Lalu Menguatkan Lagi Kelembagaan Masyarakat Karena Dalam Satu Tahun Biasanya Pengurus Ganti Dan Macam Kita Kuatkan Lagi Lalu Membangun Persemean Ini Hal Yang Penting Untuk Sebuah Penanaman Dan Membuat Kompos Lalu Mendampingi Mereka Secara Intensif Karena Di Waktu Jedah Satu Tahun Sebelum T0 Ini Itu Satu Tahun Ini Masyarakat Terus Didampingi Kalau Sementara Ini Memang Ada Fasilitator Tapi Mungkin Next Kedepannya Kita Antara Jedah T-2 T-1 Dan Saat Penanaman Itu Membiasakan Pola Silvigitator Dan Training Training Ini Macam-macam Jadi Mulai Dari Persemean Bagaimana Biar Menanam Bukan Hanya Membiarkan Masyarakat Untuk Menanam Begitu Saja Lalu T 0 Lanjut Ini Pola Agroforestry Ini Udah Disampaikan Tadi Mungkin Sekilas Sama Pak Nur Jadi Model Agroforestry Yang Kita Pilih Fungsinya Itu Harus Benar-benar Didiskutikan Sama Masyarakat Mungkin Ada Fungsinya Untuk Untuk Apa Pelindungan Atau Apapun Itu Kesehatan Hutan Jadi Memang Kita Tekankan Untuk Membuat Hutan Yang Berstrata Ada Heterogen Disitu Lalu Ada Memanfaatkan Ruang Jancahaya Dan Spesies Spesies Ini Kita Diskusikan Jadi Ada Spesies Apa Yang Cepat Tumbuh Middle Dan Slow Growing Itu Harus Kita Dijakkan Sama Mereka Lalu Sustainable Tujuan Agroforestry Dan Relasi Panen Lalu Daur Panen Lanjut Ini Yang Persemaian Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Nur Tapi Yang Menarik Buat Saya Waktu Itu Adalah Di Sebelah Sini Ada Kelapa Bidu Kalau Di Bawah Ini Lekatu Ini Selawesi Tapi Kelapa Ini Muncul Kenapa Karena Masyarakat Disitu Memang Butuh Kelapa Sebetulnya Ini Tidak Masuk Dalam Pola Reposiasi Rehabilitasi Tapi Muncul Karena Memang Mereka Butuh Kelapa Dan Disitu Sudah Banyak Kelapa Kelapa Yang Mereka Usulkan Waktu Itu Betulnya Kelapa Yang Tinggi Menjulang Tapi Kita Ngobrol Lagi Itulah Gunanya Penguatan Kelembagaan Mereka Bilang Bahwa Kelapa Ini Harganya Jadi Mahal Sebetulnya Tetapi Biaya Produksinya Tinggi Karena Memanjat Orang Memanjat Kelapa Ini Mahal Sehingga Disepakati Ada Kelapa Yang Kelapa Bidu Sehingga Harganya Tetap Mahal Tetapi Tidak Mengeluarkan Biaya Untuk Memanjat Strata Yang Ada Itu Akhirnya Bukan Menempati Strata Yang Tinggi Tapi Strata Middle Disitu Strata Dua Mungkin Strata Satunya Tetap Kayu Kayuan Ini Yang Digiskusikan Terus Lanjut Ini Yang Kita Diskusikan Juga Jadi Tanamannya Itu Kita Buat Sampai Tahun Keberapa Ini Contohnya Ada Tanaman Pertanian Perkebunan Fast Growing Middle Sampai Bawah Fast Growing Di Pemutar Lagi Untuk Panen Pada Tahun Pertama Itu Mereka Gimanapun Inginnya Tanaman Pertanian Bisa Cabai Bisa Apapun Lalu Ada Tanaman Pertanian Yang Awal Ini Untuk Menciptakan Iglim Mikro Tanaman Perkebunan Yang Kedua Mereka Mulai Setelah Iglim Mikro Terjadi Baru Mereka Menanam Kopi Atau Apapun Kopi Atau Kakao Lalu Kayu Kayu Ini Butuh Fast Growing Dia Cepat Baru Setelah Middle Slow Ini Kita Pengennya Panjang Mereka Tau Sedangkan Kalau Kita T Plus Satu Itu Isinya Adalah Pemeliharaan Dan Menyulam Itu Akhirnya Untuk Tanam Pertanian Perkebunan Fast Dan Middle Ditanam Bareng Tidak Ada Suksesi Yang Terencana Itu Mungkin Bisa Terjadi Kalau Kondisinya Baik Di Lapangan Tetapi Kalau Kondisinya Ekstrim Itu Tidak Memungkinkan Membuat Seperti Ini Nanti Kita Bahas Juga Lalu Ini Adalah Asosiasi Terencana Yang Saya Usulkan Ada Penutup Lantai Dulu Lalu Contohnya Tadi Pak Pak Nur Dita Bahwa Mereka Menanam Rumput Rumputnya Nanti Dimakan Oleh Sapi Lalu Berputar Di situ Setelah itu Ada Tanaman MTS Ada Pisang Dan Lain-lain Baru Kita Menanam Di Tajuk Atas Sehingga Terbentuklah Serata Hutan Lagi Next Ini Contoh Yang Ada Di Bada Jadi Memang Masyarakat Sebelum Mereka Menanam Ini Menanam Apa Kakau Mereka Menanam Glylicidi Dulu Di belakang Ini T Plus Satu Kalau Mereka Menanam Coklat Ini Tidak Akan Hidup Sehingga Mereka Menanam Tanaman Pionir Itu Kelihatan D Siapkan Dulu Inilah Sebetulnya Yang Akan Kita Bahas Pada Nanti Selanjutnya Dalam FGD Kalau Kita Menanamnya Tidak Memasukkan Glylicidi Padahal Glylicidi Harusnya Masuk Kedalam Perencanaan Juga Ini Tidak Akan Berhasil Glylicidi Ini Ada Fungsinya Untuk Menanam Panili Sehingga Pada Tahun Setelah Itu Tetap Glylicidi Hidup Coklat Hidup Next Berputar Sampai Tahun 2003 Sekarang Kita Sudah Bisa Menghasilkan Tetap Glylicidi Ini Ada Untuk Pakan Ternak 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 Dibuat Pupuk Kotorannya Terus Ini Di bawah Kakaunya Panen Dan Tambahannya Vanili Di Selah-selahnya Ini Ada Di pinggir Batasnya Ini Ada Kayunya Itu Ditanam Pada Saat Tahun Ketiga Mereka Ini Buktinya Jadi Mereka Menalam Tadi Ini Pinggirnya Kayu Gemelina Tapi Kalau Mereka Menanam Kayu Dulu Ini Tidak Akan Terjadi Mereka Inginnya Panen Dulu Ada Panen Kakao Vanili Sehingga Mereka Akhirnya Pada Tahun Ketiga Keempat Ini Terbentuk Serata Hutan Suatu Hal Yang Memberatkan Mungkin Perlu Kita Kaji Bahwa Di Aturan Kita Harus 75% Itu Hidup Pertanyaannya Adalah 75% Itu Pada Tahun Keberapa Mau Pertama Kalau Tahun Pertama 75% Masyarakat Yang Kasian Semua Yang Melaksanai Kasian Karena Baru Menanam Gelir Sidi Gelir Sidi Pun Kita Masuk Tanaman Rehabilitasi Jadi Dianggap Kosong Tetapi Kalau Pada Tahun Ketiga Di Empat Keberhasilan Seperti Ini Pasti 75% Pasal Memilikinya Adalah Masyarakat Memiliki Hasil Dari Coklat Dia Tidak Akan Menebang Ini Pak Kayu Kenapa Karena Dia Udah Merencanakan Tanaman Ini Untuk Kebutuhan Dia Membuat Rumah Atau Diperjual Belikan Jadi Konflik Sosial Atau Tekanan Sosial Kebakaran Dan Sebagian Akan Tertekan Disini Lagi Next Ini T0 T0 Mereka Mulai Menanam Jadi Jaap Penanam Itu Dia Udah Siap Benar-benar Tentang Implementasinya Superkultur Intensif Sukses Terencananya Kelembagaan Kuat Ada Pendampingnya Karena Ini Hal Ini Penting Dan Prioritas Tentang Capaian Prosentase Tubuh Sesuai Dengan TAPA Lagi Next Ini Yang Sudah Digambarkan Tadi Lalu Next Ini Juga Udah Disampaikan Nama Pak Nur Ini Juga Udah Sampaikan Tapi Proses Pembelajarannya Adalah Kalau Kita Melihat Posisi Yang Disana Itu Namanya Bawang Merah Mereka Nggak akan Mau Kalau Kita Suruh Tanam Pohon Dulu Tapi Kita Sisipkan Kopi Disitu Nggak Tanya Mungkin Beberapa Karena Dia Akan Mempertahankan Tanaman Sayurnya Tapi Setelah Itu Saat Sudah Mulai Besar Mereka Berpikir Lagi Untuk Mulai Menanam Lekatu Pohon Di sebelahnya Ini Karena Pohonnya Udah Tinggi Dan Mereka Sudah Beberapa Kali Panen Sayur Mereka Menggantinya Dengan Jagung Dan Mempertahankan Pohonnya Di bawahnya Ada Pohonnya Ini Adalah Foto Saya Terakhir Buat April Saya Kesana Pohon Yang Pohon 2001 Lekatu Itu Masih Pendek Itu Dia Past Growing Cepat Jadi Dia Udah Menghitung Waktu Itu Kenapa Dia Mempertahankan Karena Ada Komunikasi Kelembagaan Komunikasi Dengan Pak Sayuti Ini Bahwa Dia Ingin Membuatkan Rumah Untuk Anaknya Dan Membuat Rumah Lagi Untuk Dia Sendiri Ini Dia Akan Mempertahankan Tapi Kalau Kita Hanya Tidak Terjadi Dialog Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Tadi Dia Akan Cuma Menghiakan Projek Kita Saat Mereka Sudah Panen Dia Tidak Mau Menanam Lagi Kembali Ke Posisi Semula Tetapi Karena Kita Ada Dialog Mereka Tetap Mempertahankan Hal ini Ini Di satu daerah Dicontoh Dengan Dicontoh Oleh Kelompok Lain Tentang Tanaman Dan Lekatu Ini Ada juga Di sana Di Tamleda Dan Lekatu Ini Mereka Memilih Karena Kita Berkomunikasi Saat Berkunjung Ke rumahnya Dan rumahnya Kita Tanya Pak Ini Memakai Kayu Apa Dia Bilang Pak 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 Itu Sehingga Kita Bilang Pak Lekatu Ini Kuat Ya Tapi Sekarang Mau Nggak Buat Ini Akhirnya Mereka Mau Buat Mencari Bibitnya Tanaman Endemis Semuanya Next Ini Sama Pak Kopi Sama Di Pinggirnya Ada Singkong Tanaman Ini Saya Nggak Punya Foto Awal Tetapi Awalnya Kosong Ilalang Mereka Nggak Bakalan Menanam Kopi Dulu Karena Tau Mati Yang Ditanam Mereka Singkong Ini Mereka Nggak Tahu Tapi Bagi Saya Dia Bisa Mengikat Unsur P Lalu Kembali Lagi Dia Menanam Glirisidi Prosesnya Sama Singkong Dipanen Dia Mempercayai Bahwa Dan Pemanen Itu Menjadi Gembur Terulah Ditanam Kopi Tapi Di Sini Ini Tetap Dipertahankan Ada Glirisidinya Ada Singkong Sudah Mulai Nggak Ditanam Kopinya Panen Dan Itu Ada Yang Di Belakang Itu Ada Durian Tapi Mereka Disini 2020 Nggak Mau Menanam Langsung Menanam Seperti Ini Dan Ada Beberapa Kayu Juga Ini Tahun 2020 Dan Ini Menjadi 2024 Jadi Maksud saya Proses Suksesi Itu Harus Kita Jaga Meskipun Tidak Mulai Dari Strata Yang Paling Bawah Tapi Kita Identifikasi Kebutuhannya Makanya Kita Sebut Suksesinya Itu Terencana Dengan Baik Lagi Next Ini Adalah Sustainable Yang Akan Kita Masukkan Bagi Saya Adalah Para Pihak Nanti Kita Identifikasi Siapa Dan Kita Masukkan Memang Disitu Di P23 Sudah Mencantumkan Hal Ini Aktifitasnya Lalu Bagaimana Pengamatannya Dan Sistemnya Ada Prakondisi Sosial Sifil Sampai Pemanenan Dan Tekniknya Pemberdayaan Masyarakat Silin Dan Kita Harus Berpikir Rantai Pasarnya Meskipun Masyarakat Nanti Itu Akan Mencari Sendiri Tapi Dialog Pertama Itu Harus Berpikir Sampai Rantai Pasar Lalu Ada Sustainable Bagaimana Hasil Hutan Kebun Pertanian Hasil Hutan Kayunya Sosial Ekologi Dengan Pola Yang T2 Sampai T Plus Tiga Itu Itu Gimanapun Harus Multihius Perencana Bukan Parsial Jadi Di dalam Bayangan Saya Di dalam Dipak Itu Sudah Membuat Satu Konteks Hal Yang Besar Untuk Membuat Satu Kegiatan Itu Harus Direncanakan Dari Awal Bukan Satu Tahun Satu Tahun Tapi Memang Di Ini Ada Di P2 3 Itu Ada Multihius Tapi Saya Kurang Memahami Untuk Bagaimana Pelaksanaan Di Lapangan Biar Bisa Dari Luar Lagi Atau RM Mungkin Sama Bisa Dipakai Di Kegiatan Lainnya Ada Hibah Atau Kegiatan Rutin Lalu Next Ini T plus 3 2 T 1 2 3 Setelah Di Implementasi Sifra Sifra Intensif Ada Suksesi Yang Ternyata Di Penguatan Kelembagaan Bagus Pendampingan Masyarakat Bagus Ada Prioritas Tentang Capayan Prioritas Ini Satu Daerah Memang Berdasarkan Tapa Akan Beda Mereka Ada Yang Pengennya Durian Tetapi Juga Ditanam Kayu-kayuan Ini Dulunya Di bawahnya Ada tanaman Bawahnya Tetapi Karena Sudah Tutup Durian Mereka Sudah Panen Durian Dia Sudah Menghiraukan Tanaman Bawahnya Durian Ini Di Satu Kelompok Ada Satu Orang Yang Kita Datangin Dia Menanam 40 Haja 40 Durian Di Sebelahnya Ada Ada Kayu-kayuan 40 Ini Kemarin Kita Wawancarai Yang berbuah Awal Itu 10 Pohon Satu Pohon Ini Diborong 4 Juta Jadi Dia 40 Juta Kemarin Itu Mendapatkan Uang Dalam Waktu 4 Tahun Mereka Sudah Akhirnya Mereka Mandiri Percaya Untuk Menanam Lagi Dengan Pola Yang Sama Mereka Bisa Panen Kopi Durian Kayu Ini Direncanakan Oleh Masyarakat Mereka Tidak Menggunakan Pupuk Anorganik Mereka Membuat Organik Semuanya Next Ini Suksesi Jadi Saat Saat Di Rehabilitasi Yang Dicitakan Pak Jum Tadi Kurang Berhasil Kurang Berhasil Itu Sebetulnya Bukan Tidak Hidup Tanamannya Masyarakat Memahami Akhirnya Memindah Tanaman Tadi Karena Mereka Berpikirnya Waktu itu Sudah Sesuai Dengan Pak Ancum Ceritakan Dan Menjalani Dibagi 30 Hektar Dikrit Kota-kota Ini Si A Yang Bertanggung jawab Si B Si C Ini Yang Kebagian Di Paling Gak Enak Misalkan Si A Ini Gak Mau Nanam Disitu Mereka Memindahkan Tanaman Yang Dekat Dengan Lahan Dekat Dengan Rumah Mereka Daripada Dia Jauh Mending Dibawa Pipitnya Mahal Buat-buat Sendiri Juga Mahal Dipindahkan Jadi Saat Di Di Gioteging Awal Ada Tanamannya Lanjutnya Kita Datangi Jadi Gak Ada Karena Mereka Diam-diam Pindahkan Daripada Dia akan Merawat Di Ujung Sana Yang Gak Hidup Mereka Memindahkan Ke Areal Sendiri Saat Di Audit Pertama Tanaman Jadi Jelek Karena Gak Ketemu Tapi Saat Kita Sensus Tanaman Itu Ketemu Di Sekitar Situ Jadi Akhirnya Kondisi Yang Ekstrim Itu Kita Tidak Bisa Biarkan Gak Mungkin Seperti Itu Sehingga Kita Mencari Lokasi Yang Mirip Ketemulah Di Walatana Ini Walatana Itu Tanahnya Putih Seperti Itu Pasir Ini Gak Mungkin Kita Tanami Langsung Ke Pohon Sehingga Tanaman Yang pertama Adalah Pisang Dan Rumput Pada Waktu itu Tidak Sengaja Di Daerah Ini Ada Konflik Tentang Manusia Dan Hewan Selama Ini Mereka Punya Ternak Diliarkan Tanaman Sehingga Tanaman 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 Sudah Ditanam Tetapi Saat Kita Buatkan Kompos Dan Mereka Kita Ajarin Dua Tahun Sebelumnya Itu Baru Memahami Bahwa Kompos Ini Bagus Untuk Tanaman Sehingga Mereka Cencang Sapinya Itu Dicencang Semuanya Untuk Membuat Kompos Lalu Kompos Dimasukkan Ketempat Mereka Rumputnya Jadi Besar Dimakannya Lagi Sapi Bergulir Seperti Itu Ini Sampai Dia Membuat Lokasi Untuk Ngencang Sapinya Lalu Mereka Membuat Kompos Dan Akhirnya Mereka Bisa Panen Pisang Pisang Tidak Ditanin Buahnya Saja Tapi Panen Daunnya Terus Mereka Menanam Kelapa Dan Menanam Pohon Ini Kondisi 2001 Seperti Ini Lalu 2003 Yang Begitu Seperti Itu Ini Juga Kembali Lagi Kalau Ini Tidak Terpayungi Dalam P23 Ada Sebetulnya Di Bagian Yang lamanya Konservasi Tanah Dan Air Itu Ada Beberapa Tipe Di situ Konservasi Vegetatif Ada Konservasi Bangunan Infrastruktur Dam Dan Sebagainya Tetapi Dia Khusus Untuk Bangunan Untuk Konservasi Tanah Dan Air Inginnya Kita Ini Terintegrated Dalam Hal Seperti Ini Itu Jadi Kalau Menanamnya Prosesnya Awalnya Memang Pak Cuma Menanam 2000 Waktu itu Harus Menanam Pisang Dan Awal Rumput Itu Ada Payungnya Selama Ini Kan Tidak Ada Jadi Tidak Bukan Tidak Salah Tapi Pembelajaran Dari FP3 Ini Bisa Akan Kita Buatkan Tadi Pak Monggo Bapak Membuat Itu Nota Akademik Atau Naskah Akademik Saya Juga Tidak Begitu Paham Bagaimana Konteksnya Tapi Ini Adalah Pengalaman Pengalaman Yang Ingin Kita Wadahi Dan Ingin Kita Buatkan Suatu Kebijakan Lalu Next Ini Akhirnya Seperti Ini Ini Mei Kemarin Udah Seperti Ini Rumputnya Juga Udah Ini Baru Dibabat Kasih Makan Ternak Sudah Terjadi Serata Disitu Lagu Next Ini Tadi Ada Beberapa Yang Mereka Pertanianya Dia Udah Mulai Menanam 2001 2004 Ada Durian Dan Sekitarnya Itu Di pinggir-pinggirnya Itu Mahoni Lagi Next Ini Sudah Dijelaskan Tadi Kalau Kondisinya Seperti Ini Langsung Kita Tanam Pohon Akan Mati Lagi Ini Sudah Dijelaskan Pak Nur Terus Terus Ini Adalah Peraturan Menteri Yang Saya Kaji Jadi ADP 2020 Dia Seperti Ini Pendekatan Meningkat Lagi Ada 2021 Yang Kita Kaji Udah Memasukkan Pola Prakondisi Masyarakat Tapi T Masih Min Satu Ada KTA Juga Ada Sylvie Kutur Juga Ada Pemulihan Pohon Sama Tapi Yang Saya Inginkan 2021 Saya Kasih Plus Ada Tiga Lini Pola Berjangka Suksesi Hutan Yang Terencana Dan Sylvie Kutur Intensif Lalu Ada Multi Integrasi Antara Konservasi Tanah Masyarakat Ini Ingin Saya Pluskan Disitu Lalu Ini Contohnya Tadi Pak Yang Udah Sampaikan Next Ini Lanjut Lanjut Ini Suksesi Jadi Suksesi Mungkin Udah Jelaskan Tapi Untuk Menanam Lamtoro Turi Dan Sebagainya Ini Adalah Kita Kita Akan Masukkan Tapi Di tahun Pertama Itu Misalkan Mereka Harus Menanam Jai Gamal Atau Rumput Ini Juga Akan Kita Masukkan Selama Ini Ini Untuk Bangunan Untuk KTA Tapi Tidak Terintegrated Pada Proses Rehabilitasi Lalu Ini Udah Dijelaskan Tadi Ada Gambarnya Ini Juga Sudah Ini Juga Terus Ini Adalah Realisasi Kita Awalnya Bapak Bisa Lihat Tahun 2015 Rendah 23 3% Tapi Pada Setelah Suksesinya Berjalan Itu Jadi Naik Pak Lalu Rumput Juga Udah Naik Jadi Mereka Bertahap Naik Memang Di Setiap Daerah Lagi Ini Yang Saya Inginkan Jadi Noto Akademik Nanti Atau Naskah Akademik Akan Memuat Ada Managerialnya Bagaimana Teknik Pelaksanaan Target Surferate By Proses Tadi Dan Monitoring Juga By Kondisi Ada Peraturan B23 Dan Tahun 21 Yang Akan Kita Cermati Bersama Nanti Sehingga Memunculkan Nota Akademik Lagi Ini Adalah Kebijakannya Saya Pikirnya Ada Kelembagaannya Juga Kita Masukkan Kelebatan Masyarakat Pemberdayaan Tadi Ada Lokasi Tanam Yang Beberapa Tipe Ekologi Lalu Silvikuturnya Bagaimana Dan Suksesi Terencana Lagi Ini Proses Pembelajarannya Jadi Pembunuhan Agrofresi Harus Dilakukan Setelah Bertahap Tidak Langsung Dalam Satu Tahun Yang Kedua Poses Silvikutur Intensif Agrofresi Dan Rehabilitasi Bagi Dasar Pembunuhan Melibu Pemuliaan Pohon Rekasasi Silvikutur Dan Manajemen Nama Penyakit Ketiga Kita Identifikasi Kondisi Ekologi Lalu Pembangunan Setelah Bertahap Memperjambkan Lalu Bagaimana Apabila Kita Ingin Mempercap Suseksi Lalu Pemilihan Jenis Harus Dilakukan Bersama Masyarakat Menanam Agrofresi Jenis Endemis Yang Mempertimbangkan Hasil Jangka Pendek Menengah Dan Panjang Lalu Penanamannya Integrasi Mempertimbangkan Faktor Ekologi Sosial Ekonomi Sembilan Prakondisi Sosial Secara Insentif Dan Intensif Maksud Saya Dan Pola Dan Sistem Monitoring Evaluasi Yang Integrated Di Semua Lokasi Lalu Ini Adalah Portfolio Jadi Before Dan After Sebentar Sebelum Ini Diambil Dari drone Sebelumnya Yang Di Tengah Ini Lokasinya Seperti Yang Di Belakang Dan Di Pinggir Tapi Kita Tanam Dulu Tidak Langsung Pohon Tetapi Nanas Dulu Lalu Kopi Dan Pohon Jadi Memang Kelihatan Lagi Next Ini Di Pak Andi Mustamin Awalnya Dia menanam Garis-garis itu Tanaman Pertanian Saja Tetapi Setelah itu 2004 Sebelum Pak Andi Tadi Mereka Mereka Mulai Mau Menanam Pohon Pohonan Di Bawahnya Juga Mix Ada Tanaman Jadi Tanam Pohon Dan Tanaman Pertanian Sudah Menjadi Satu Lalu Ini Juga Ekstrim Sekali Tidak Ada Apa-apanya 2019 Sama Persis Kita Ambil Setelah 2024 Di Kebun Dia Sudah Penuh Seperti Ini Butuh Waktu Sebelumnya Sebelumnya Butuh Waktu Sekitar 5 Tahun Untuk Mencapai Ini Kalau Kita Tidak Mengevaluasi Atau Sudah Langsung Kita Tetapkan Tidak Bertahap Pasti Gagal Tapi Kalau Kita Terencana Dengan Baik Pada Sukses Disitu Ini Tahun 2024 Akan Menjadi Seperti Ini Lalu Next Ini Sama Jadi Pengambilan 2019 Di Kebunnya Pak Sayuti Yang putih-putih Itu Dia Sudah Mulai Ada Garis-garis Di Sebelah Itu Mungkin Tadi Sebelumnya Yang Di Ujung Itu Itu Belukar Tapi Disini Sudah Terlihat Garis-garis Dia Memperpadukan Antara Tanaman Pohon Dan Tanaman Pertanian Selama 5 Tahun Lalu Ini Juga Tahun 2019 Ini Yang Bawahnya Ini Sebenarnya Ada Jagungnya Tapi Barusan Dipanen Sehingga Hanya Kelihatan Pohon-pohonnya Tetapi Awalnya Dia Hanya Jagung Saja Mereka Gak Akan Mau Kalau Gak Kita Jadi Suksesi Lalu Ini Juga Tahun Di Kebunnya Pak Salmon Kosong Pada Tahun 2024 Sama Persis Ada Sungainya Persis Gak Kita Rubah Sebelumnya Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Ada Pohon Ada Jadi Strata itu Terbentuk Setelah 2024 Lalu Ini Sama Ada pengambilan 2019 Hanya Ini Ini Sudah Mulai Ditanam Di Sebelah Ini Ada Jenis Kebun Disitu Ada Kopi Ada Kakau Lalu Lanjut Ini Juga Apat itu Pada Kosong 2019 Dan Udah Ada Pohonnya Ada Jenis Perpaduan Tanaman Pertanian Jadi Mereka Rata-rata Membutuhkan Waktu Sekitar 5 Tahun Lagi Ini Contoh Yang Sekarang Lagi Proses 2020 Benar-benar Bahkan Air Pun Lewat Situ Tidak Terarah Bekas Banjir Ada Pasir Sebelumnya Ini Yang Kelihatan Ini Adalah Pisang Tetapi Di Pinggir-pinggirnya Ini Pohon Ini Lagi Proses Sekarang Pohonnya Belum Banyak Kelihatan Karena Masih Kecil Bayangin Kalau Seperti Itu Langsung Kita Tanam Pohon Tidak Melalui Proses Hingga Bakalan Hidup Ini Pada Waktu Tiga Tahun Lalu Ini 2019 Ini Kelihatan Kosong Ini Sudah Mulai Ditanam 2024 Ini Di Siliwanga Ada Di Projek Kita Lalu Ini Juga Seperti Itu Pada Tahun 2019 Ini Kebun Ini Sudah Mulai Ditanam Pohon Ditanam Bawah Ini Mulai Proses Membentuk Serata Tahun 2019 Kosong Tahun 2024 Kita Mulai Mereka Mulai Menanam Dan Kelihat Sekali Perubahannya Lagi Ini Sama 2019 Mereka Hanyalah Tanaman Tanaman Sayur Tapi Sekarang Sudah Mulai Ada Proses Berubah Lagi Ini Seperti Itu Sama Juga Tapi Sekarang Sudah Penuh Mulai Ditanam Di Mana Mana Kelihatan Lagi Ini Juga Yang Sebelahnya Ini Tahun 2015 Kosong Ini Penuh Dan Membentuk Serata Di Situ Lagi Ini Sama Prosesnya Membentuk Serata Lagi Ini Juga 2019 Memang Kelihatan Yang Di Bawah Ini Mereka Di Atas Lagi Digarap Tapi Yang Di Bawah Sudah Mulai Penuh Dia Bentuk Tanaman Tanaman Yang Berguna Buat Mereka Lagi Ini Juga Sama Yang Bawa Kosong Ini Mulai Ditanam Di Atas Juga Mulai Diatur Oke Jadi Portofolio Tadi Sebetulnya Bisa Kita Simpulkan Bahwa Tidak Semua Tempat Harus Diperlakukan Dengan Yang Sama Sehingga Itu Terrepresentatifkan Dengan Terencana Dengan Baik Saat Membuat Antek Yang T-1 Tapi Membuat Proses P-1 Saya Berharap Ada T-2 Untuk Menyiapkan Rantek Tadi Kita Harus Mengevaluasi Karena Keberhasilan Yang ada Itu Berdasarkan Kekuatan Perencanaannya Di situ Jadi Perencanaan Akan Mengabungkan Semuanya Terima kasih Dari saya Saya Kembalikan Ke Moderator Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih